Assalamualaikum teman-teman Hai hai hai, welcome back to Ritz Kitchen Hari ini kita akan buat kue kering lagi nih Kita akan buat kue putri salju Resep ini patut dicoba ya teman-teman Baik untuk dimakan sendiri Maupun untuk ide jualan Yuk kita mulai membuat Nah ini bahan-bahan yang akan kita gunakan Sekarang mari kita mulai membuat Ambil 140 gram margarin Masukkan ke dalam wadah Ambil 40 gram butter Campurkan ke dalam margarin 50 gram gula halus Campurkan ke dalam margarin dan butter Kemudian ini kita aduk Dengan whisker sampai rata saja Teman-teman bisa pakai mixer ya Tapi jangan terlalu lama Dan gunakan speed rendah Nah ini sudah rata Lalu ambil 250 gram tepung terigu Masukkan ke dalam Adonan margarin Tapi diayak dulu ya Tujuannya agar tepung terigu tidak menggerindil Dan nanti lebih mudah tercampur Dengan margarin dan butternya Masukkan 50 gram tepung maizena Masukkan 50 gram tepung maizena 30 gram susu bubuk Ini kita ayak lagi Aduk rata dengan whisker Masukkan 1 butir kuning telur Tambahkan 1,4 sendok teh garam ya Aduk rata lagi Sambil menonton videonya Jangan lupa subscribe channel Ritz Kitchen ya teman-teman Setelah cukup tercampur seperti ini Teman-teman bisa menguleninya dengan tangan Agar lebih mudah dibentuk Nah kira-kira seperti ini teksturnya Jadi ini tidak terlalu lembek Dan tidak terlalu keras Adonan ini bisa langsung dibentuk ya teman-teman Bisa juga disimpan dalam kulkas terlebih dahulu Agar lebih set Kalau saya Saya simpan dulu di kulkas selama 15 menit Kemudian siapkan alas adon Dan pindahkan adonan Kue putri saljunya ke alas adon Uleni sebentar Agar lebih lentur Alasnya adonan dengan plastik Agar ketika digilas tidak lengket Kemudian adonannya kita gilas Dengan menggunakan rolling pin Dengan ketebalan sekitar 1 cm Setelah digilas dan cukup rata Kemudian kita cetak dengan cetakan putri salju Berbentuk bulan sabit seperti ini Kita cetak semua Kemudian siapkan loyang yang sudah diolesi margarin tipis Pindahkan kue putri salju yang sudah dicetak ke loyang Dan disusun Agar mudah dipindahkan Teman-teman bisa menggunakan Bantuan spatula plastik Atau scraper Jadi dia tidak rusak Ketika dipindahkan dari alas adon ke loyang Lakukan hal yang sama Pada sisa adonan yang belum dicetak Terima kasih telah menonton! Kue putri saljunya siap dipanggang Ini kita panggang selama kurang lebih 20 menit Dengan menggunakan api sedang Teman-teman sesuaikan dengan oven masing-masing ya Saya pakai oven tangkring Nah ini dia Kue putri saljunya sudah matang Kita rapatkan susunan kue putri saljunya Kemudian kita berikan topping gula donat Secukupnya aja Secukupnya aja Secukupnya aja Kemudian kita pindahkan ke dalam toples atau wadah saji Nah kue putri saljunya siap dihidangkan Sampai disini dulu ya resep kita hari ini Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Jangan lupa subscribe channel Ritz Kitchen Like and share jika dirasa bermanfaat Assalamualaikum